Rektor Usul Dr. Murianto Amin mengimbau mahasiswa untuk datang mengikuti vaksinasi COVID-19 dan swab PCR. Sebagai informasi, sekitar 4.000 mahasiswa usul telah melakukan vaksinasi di Gedung Pancasila Usul hingga Kamis 30 September 2021. Sampai hari keempat pelaksanaan vaksinasi, pendaftar sudah mencapai sekitar 12.000 orang. Tak hanya untuk mahasiswa, pelaksanaan vaksinasi sejak hari kedua juga dibuka untuk masyarakat umum lantaran tingginya antusias masyarakat. Harus 100% mahasiswa di usul ini yang berjumlah kira-kira 39.000 itu, itu harus kita vaksin semua. Lalu kemudian kalau berkaitan dengan masyarakat, dari sejak tahun lalu pada saat kita buat vaksinasi masal, kita sudah mengajak masyarakat sekitar kampus itu ini untuk ikut serta dalam vaksinasi masal yang lalu. Sampai saat ini juga, hari ini juga kita mengibatkan beberapa orang-orang yang berkaitan vaksinasi. Ketua Panitia Sentral Vaksinasi Usu, Dr. Inka Nadia Lubis, menjelaskan sejak hari pertama banyak masyarakat umum yang datang. Namun belum bisa diterima karena keterbatasan dari sumber daya manusia yang hanya bisa melaksanakan 2.250 dosis. Tak hanya vaksinasi, swab PCR gratis pun dilaksanakan usu sebagai bagian dari persiapan kuliah tatap muka. Dr. Inka menambahkan untuk mendapatkan swab PCR gratis, para peserta bisa langsung datang. Sedangkan untuk mendaktar vaksinasi, mahasiswa usu dapat membuka website vaksinasi covid19.usu.ac.id. Ini juga merupakan bagian dari persiapan tatap muka tadi untuk melihat apakah masih banyak jumlah mahasiswa kita yang terpapar. Sehingga kita punya data asli bahwa mahasiswa usu ini rata-rata sudah tidak terpapar, sudah dipaksinasi, sehingga kita bisa lebih siap nanti pada saat menjelaskan tatap muka. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Syarifan Natasya, Hadaya Fitriya, Yulia Putri Hadi, Afas Sofyan, Adityas Agung, dan Imam Fahreza melaporkan untuk USU TV. Terima kasih telah menonton!